Kepolisian Polres Parepare, Sulawesi Selatan, kembali memusnahkan sabu-sabu seberat 5 kg. Pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara dicor. Sementara sabu tersebut melibatkan tiga tersangka, salah satunya oknum polisi. Bersama unsur pimpinan daerah Kapolres Parepare, Sulawesi Selatan, AKBP Priya Budi, memusnahkan barang bukti hasil kejahatan peredaran narkotika di Pelabuhan Nusantara Parepare. Dengan tiga orang tersangka, pengedar yang salah satu diantaranya adalah oknum anggota polisi unit narkoba. Sabu yang dimusnahkan ini seberat 5 kg. Sabu-sabu ini dimusnahkan dengan cara dicampur dengan kemen, lalu ditanam di halaman kantor Polres Parepare, Sulawesi Selatan. AKBP Priya Budi mengatakan pemusnahan sabu-sabu dengan cara dicor ini untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan barang haram tersebut dengan dicampur semen kemudian ditanam di dalam tanah agar tidak ada lagi yang bisa menggunakan. Pemusnahan barang bukti yang beberapa kejadian yang lalu, untuk kejadian ini yang berhasil kita ungkap yang peredaran gelap narkoba yang 5 kg sabu. Jadi hari ini kita memaksanakan pemusnahan, dihadiri oleh Bapak Wali Kota, Jaksan, maupun pengadil, maupun dari Kodim, maupun stakeholder lainnya. Sama-sama kita, di samping kita pemusnahan barang bukti, sampai itu juga kita mengulangi lagi komitmen dalam hal pemberantasan masalah narkoba. Pak, dengan cara apa sih Pak tadi di musnakan? Dengan cara apa di musnakan Pak? Oh iya, jadi seperti biasa, seperti dahulu, cara-caranya kami pandang aman yaitu kita barang bukti sabu 5 kg ini, kita campur tadi dengan semen, kita aduk, kemudian kita tanam ke tanah biar mengeras, biar bagi orang-orang yang ingin memanfaatkan hasil barang bukti ini tidak bisa. Jadi artinya kita memastikan dalam semen, kita aduk dan kita cor di tanah. Ini lebih kurang 6-7 miliar, 5 kg sabu ini, kalau dianalogikan 1 kg itu 1,4. Pria Budi menambahkan pihaknya akan terus memberantas peredaran narkotika tanpa pandang bulu, meskipun itu melibatkan oknum anggota kepolisian itu sendiri. Dari Pare-Pare, Cunding Pare, melaporkan untuk AJP News.